Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyanyang, marilah kita bersama-sama merenungkan tentang keajaiban hidayahnya yang tak terhingga. Dalam video ini, kami akan bercerita tentang perjalanan spiritual Dorel Relu yang membawanya kepada cahaya keimanan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Video ini membawa kita melalui perjalanan spiritual Dorel Relu, seorang yang memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Dari awal kehidupannya hingga momen penuh makna ketika ia akhirnya menemukan kebenaran dalam Islam, Dorel Relu membagikan cerita tentang pencariannya akan kebenaran dan kedamaian batin. Melalui pengalaman-pengalaman yang ia bagikan, kita belajar tentang kekuatan iman, ketabahan, dan keajaiban hidayah Allah SWT. Dorel Relu menginspirasi kita untuk menghadapi perubahan dengan keberanian, membuka hati dan pikiran kita terhadap petunjuk Allah SWT, dan mengikuti jalannya yang penuh berkah. Judul, Ucapkan Dua Kalimat Syahadat, Dorel Relu Resmi Jadi Mualaf. Dorel Relu yang memutuskan menjadi mualaf adalah seorang pria dari Rumania. Seorang pria Kaligagan asal Rumania, memeluk agama barunya sebagai seorang Muslim. Pembacaan dua kalimat syahadat ini ia lakukan dalam sebuah upacara di kampong mata-mata, Gadong, Brunei. Pria dengan nama Dorel Relu Iftimi, yang berusia 36 tahun itu, sekarang dikenal sebagai Zain Iftimi bin Abdullah. Direktur Pusat Dawah Islam PDI, Haji Abdul Rajit bin Haji Mohsaleh termasuk di antara yang hadir untuk menyaksikan upacaranya. Dilansir di Borneo Buletin, menurut PDI sebanyak 273 orang telah memeluk Islam dari Januari hingga Agustus tahun ini. Dari jumlah tersebut, tercatat 141 orang mualaf di distrik Brunei Muara, 67 orang di distrik Tutong, 57 orang di distrik Belait, serta 8 orang di distrik Temburong. Dalam rangka merawat dan membantu para mualaf di negara tersebut, PDI Brunei disebut selalu melakukan pemantauan akan kehidupan mereka. Utamanya, untuk pemantapan kesehatan mental jiwa mereka. Seorang dosen tetap non-PNS distrik Al-Hilal Sigli, Faisal, menyebut lembaga tersebut juga merekomendasikan kepada para mualaf, jika ada ajaran Islam yang kurang atau belum dipahami, agar selalu berkonsultasi dengan ustad atau para dai yang sudah direkomendasikan oleh PDI sesuai mandat resmi. Tidak hanya kondisi kesehatan spiritual yang dijaga oleh kerajaan Brunei terhadap mualaf, tetapi juga aspek kesehatan fisik badannya. PDI juga merekomendasikan petugas kesehatan dan rumah sakit berizin yang akan menangani kesehatan fisik mualaf. Hal ini dilakukan agar para mualaf selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik untuk beribadah kepada Allah, maupun dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Suatu program terpadu juga dilakukan secara sistematis dan sungguh-sungguh. Langkah ini membuat para mualaf merasa sangat nyaman dan diperhatikan di Brunei Darussalam. Sedikit banyak, hal ini pula yang menjadi penyebab di Brunei Darussalam tidak pernah mendengar ada mualaf yang setelah masuk Islam jadi melarat dan teantar, akhirnya kembali ke agama asal. Allahuaklam bisawaf. Perjalanan spiritual Dorel Relu mengingatkan kita bahwa hidayah Allah SWT dapat datang kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kita diajak untuk selalu terbuka terhadap petunjuknya, menjaga hati kita tetap tulus dan bersedia menerima kebenaran. Setiap langkah menuju keimanan adalah langkah yang berharga, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan hidayahnya. Dengan penuh rasa syukur atas nikmat hidayah Allah SWT, kita mengakhiri video ini dengan doa dan harapan agar cerita perjalanan spiritual Dorel Relu menjadi Sumber inspirasi bagi kita semua, semoga kita semua diberi kekuatan iman, ketabahan, dan keberanian untuk terus mengikuti jalannya yang penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!